Jadi sahabat nabi disini tanya sama nabi Muhammad ya Rasulullah tunjukkan kepada saya suatu amalan yang kalau saya amalkan itu bisa menjadikan saya dicintai oleh Allah berarti kesibukan para sahabat nabi itu apa? cari tahu caranya bagaimana dapat ridha'nya Allah bagaimana caranya dapat cintanya Allah makanya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW dicintai oleh Allah kemudian baru dicintai oleh manusia kemudian dijelaskan oleh Rasul SAW yaitu tentang zuhud zuhudlah dalam perkara dunia maka kau akan dicintai oleh Allah dan zuhudlah engkau atas apa yang ada di tangan manusia pada tangan manusia pada orang lain maka engkau akan dicintai oleh manusia jadi ada dua wasiat disini wasiat pertama apa zuhud terhadap perkara dunia dan itu akan menjadikan dirimu dicintai oleh Allah dan zuhud dalam hal yang ada dimiliki oleh manusia maka engkau akan dicintai oleh manusia maka Nabi SAW dalam hadith ini menjelaskan ketika seseorang tadi bertanya Ya Rasulullah tunjukkan kepada saya suatu amalan tentu amal disini adalah amal soleh kalau perbuatannya maksiat gak mungkin itu bisa menjadikan orang itu dicintai oleh Allah tentunya amalan disini amalan soleh amalan ketaatan yang kalau dikerjakan menjadikan orang yang mengerjakan itu dicintai oleh Allah dicintai itu berarti apa diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga suatu amalan yang kalau saya kerjakan itu menjadikan saya juga dicintai oleh manusia nah disini para ulama menjelaskan kepada kita ketahuilah bahwasanya kecintaan manusia kepada dirimu itu mengikut dalam kecintaan Allah kepada dirimu maksudnya bagaimana kalau engkau dicintai sama Allah secara otomatis manusia juga akan akan mencintaimu jadi seseorang itu kalau sudah dicintai sama Allah subhanahu wa ta'ala ya dia akan dicintai pula oleh makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau dia dibenci sama Allah ta'ala ya berarti dia juga dibenci oleh oleh makhluknya Allah ta'ala dan yang jadi target kita apa cintanya Allah ta'ala buat apa seluruh manusia yang ada di muka bumi ini cinta kepada kita kalau Allah benci sama kita tidak ada artinya makanya yang harus diusahakan oleh seorang hamba itu apa bagaimana mendapat kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah Allah cinta kepada dirinya manusia akan cinta kepada dirinya jadi itu ngikut jadi seseorang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicintai sama manusia tapi kalau dia hanya mentingkan cintanya manusia gak penting baginya dibenci sama Allah ta'ala kacau hidupnya gak ada artinya cintanya manusia gak bisa masukkan dirimu ke dalam surga cintanya manusia gak bisa ngangkat derajatmu maka yang harus diperjuangkan adalah cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah dia berusaha bagaimana caranya saya dicintai oleh Allah ta'ala maka secara otomatis manusia akan mencintai dirinya misalnya seperti apa kalau orang ngejar cintanya Allah Allah itu gak suka dengan perbuatan zalim kalau kau ngezalimin orang Allah gak cinta kepada dirimu maka karena dia ingin mendapatkan cintanya Allah dia gak menzalimin orang lain karena cintanya kepada Allah dia gak berbuat buruk kepada orang lain baik dari dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya secara otomatis orang akan cinta kepada dirimu karena apa? kau tidak pernah menzalimi dirinya berarti kau berbuat baik kepada orang lain nah jadi orang yang mengejar cintanya Allah dia akan mendapatkan cintanya Allah dan juga mendapatkan cintanya makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam hadis disebutkan disebutkan Allah itu kalau sudah cinta kepada seorang hamba nada Jibril maka Jibril akan berseru sesungguhnya Allah mencintai fulan maka cintailah maka disini dikatakan Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba maka menyerukan kepada Jibril kemudian seruan itu berbunyi apa? Allah itu cinta kepada fulan maka orang yang dicintai oleh Allah tadi akan dicintai oleh oleh Malaikat Jibril dalam riwayat yang lain inni uhibbu fulanan aku cinta kepada fulan kata Allah ta'ala maka cintailah yang diperintah mencintai siapa? Malaikat Jibril maka Jibril pun mencintai orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala fayunadi Jibril fi ahlis sama' maka kemudian Jibril menyerukan kepada penduduk langitnya Allah ta'ala siapa penduduk langitnya Allah ta'ala? yaitu para Malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala apa seruannya Jibril? Jibril menyerukan inna allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh sesungguhnya Allah mencintai fulan maka cintailah fulan fayuhibbuhu ahlis sama' maka penduduk langitnya Allah yaitu para Malaikatnya Allah cinta kepada orang tersebut ثumma yudha'ulahu alqabul fil arzi kemudian diletakkan alqabul untuk dirinya di buminya Allah subhanahu wa ta'ala dalam syarah hadith ini disebutkan maknanya diletakkan qabul untuk dirinya di bumi itu adalah yulqifi qulu bi ahliha mahabbatahu ma dihina lahu jadi penduduk bumi itu diberikan rasa cinta kepada dirinya jadi dia dicintai oleh penduduk bumi fatamilu ilaihi alqulub wa tarza'anhu jadi kalau seorang hamba itu sudah dicintai sama Allah Allah akan menyerukan kepada Malaikat Jibril saya cinta sama fulan cintailah fulan maka Jibril mencintai orang tersebut karena apa? ya karena orang tersebut dicintai oleh Allah ta'ala lah orang tersebut dicintai oleh Allah karena apa? karena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah Jibril diserukan untuk mencintai Allah untuk mencintai orang tersebut karena orang itu dicintai oleh Allah maka Jibril kemudian menyerukan kepada penduduk langit siapa penduduk langit? para Malaikatnya Allah ta'ala berapa jumlahnya Malaikat? gak ada yang bisa ngitung saking banyaknya kata Nabi Muhammad di langit itu gak ada gak ada empat jari kecuali apa disitu ada Malaikat yang bersujud meletakkan jidatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersujud kepada Allah ta'ala luasnya langit kita gak tahu seberapa besar dan setiap empat jari disitu ada Malaikat yang sujud kepada Allah ta'ala nah itu para Malaikat semua diperintahkan sama Malaikat Jibril untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah ta'ala dan mereka semuanya mencintai maka kemudian Allah turunkan Al-Qabul bagi dirinya di muka bumi ini maka orang-orang akhirnya mencintai dirinya seperti terkadang ada orang soleh misalnya kita baru ketemu kita sudah jatuh cinta atau kadang kita gak pernah ketemu gak pernah ketemu sama orang itu hanya pernah dengar tapi kita sudah cinta jadi diletakkan Al-Qabul dicintai oleh makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kuncinya apa kalau mau dapat cintanya manusia ya cari cintanya Allah terlebih dahulu kalau sudah manusia itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan dicintai pula oleh para Malaikatnya Allah dan juga dicintai oleh manusia ini orang kalau mau mendapatkan cintanya makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang diperjuangkan pertama adalah mendapatkan kecintaannya Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang diperjuangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala